Buku ketiga. Kisah si Rase terbang jilid tujuh. Si Gagu menunjuk delapan Giyok Leong Pue yang terletak di atas meja, seperti juga ingin mengatakan bahwa ia ingin mengantongi cangkir-cangkir itu. Kau mau turut merebut cangkir? Tanya pula si pendeta. Pemuda itu mengangguk. Di sini masih ada kursi kosong, mengapa kau tak mau duduk di situ? Si sastrawan membuat gerakan-gerakan yang memperlihatkan bahwa ia takut dihajar orang. Kalau kau takut duduk di situ, mengapa kau berani duduk di belakang kursiku? Si sastrawan menendang dengan kakinya, kemudian badannya merosot ke bawah dan ia lalu duduk di kursi haci. Ia ingin mengunjuk bahwa ia tidak takut terhadap pendeta itu yang ingin ditendang olehnya dan direbut kursinya. Suara tertawa jadi makin ramai, ditambah dengan tepukan tangan. Melihat pertemuan para Chiang Bunjin yang begitu digembar-gemborkan berubah menjadi sebuah lelucon, bukan main mendongkolnya Hok Kong An. Ia segera memerintahkan Ong Kiam Meng dan Ong Kiam Kiat mengantar kedua putranya ke ruangan dalam. Orang itu memiliki ilmu mengentengkan badan dan sangat tinggi, bisik lengso di kuping kakaknya. Benar, aku belum pernah lihat gerakan yang segesit itu, kata Ong Kwi. Ia rupanya sengaja mengacau, kata pula nona Tia. Ong Kwi mengangguk. Sekarang, sejumlah orang juga sudah dapat melihat maksud sebenarnya dari sastrawan itu. Ia bukan semata. Mete mau menggoda Hachi, tapi Tuwon yang sesungguhnya ialah mengubah pertemuan para Chiang Bunjin yang sangat tangker menjadi serupa lelucon. Sementara itu, si sastrawan mengacungkan kipasnya seraya berkata, Hachi Huoshio, kau tak boleh berlaku kurang ajar terhadapku. Lihatlah. Di atas kipasku ini terdapat leluhurmu, Hachi mengawasi, tapi tak melihat sesuatu yang luar biasa. Aku tak percaya omongan gilamu, katanya dengan melotot. Si sastrawan segera membuka kipasnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi kau tak percaya. Lihatlah teriaknya. Suara tertawa gemuruh memenuhi seluruh ruangan. Beberapa orang terpingkal-pingkal seraya memegang perut. Ada apa di kipas itu? Tak lain daripada gambar seekor kura-kura yang rebah telentang, sambil mengulur leher dalam usaha membalik badannya. Sambil tertawa Owewi melirik adiknya. Mereka tidak bersangsi lagi, bahwa pemuda itu memang sengaja datang untuk mengacau. Diam-diam mereka merasa kagum, karena tempat itu adalah seperti sarang harimau. Hachi gusar tak kepalang. Kau maki aku sebagai kura-kura teriaknya. Binatang. Benar-benarkah sudah bosan hidup tapi pemuda itu tetap tenang. Apa jeleknya menjadi kura-kura katanya sambil tersenyum. Kura-kura panjang umurnya. Maksudku ialah untuk mendoakan supaya kau berumur panjang, Fui Hachi membuang ludah. Jangan kau berlagak pailon. Apa kau tak tahu, bahwa perempuan yang mencuri lelaki barulah dinamakan kura-kura? Aha. Maaf, maaf kata si sastrawan seraya menyoja. Kalau begitu, Toa Hwasio juga boleh mempunyai istri Hachi tak dapat menahan sabar lagi. Bagaikan kilat tangannya menyambar punggung sastrawan natal itu. Kali ini, si sastrawan tak keburu berkelit, punggungnya dicengkeram dan ia dilemparkan di lantai. Hachi Paisu adalah seorang ahli dalam ilmu menyengkeram dan membanting di wilayah Mongolia, di mana ilmu itu terbagi jadi tiga partai, yaitu Toa Jiao, Tiong Jiao dan Xiao Wajiao. Pendepak itu adalah Chiang Bun Jin dari Tiong Jiao Bun dan kekuatannya yang terutama terletak pada punggung dan lututnya. Dalam menyengkeram dada dan punggung musuh, ia belum pernah mengalami kegagalan. Begitu si sastrawan dibanting, semua orang mengawasi dengan menahan napas. Mereka merasa pasti, pemuda itu, yang dibanting hebat, akan mendapat luka berat. Tapi di luar dugaan, badan si sastrawan bisa membalbagaikan karet, begitu tubuhnya menyentuh lantai, begitu ia melompat dan berdiri di atas kedua kakinya. Ia tertawa hahahihi Seraya berkata, Toa Huasio, kau tak akan mampu merubuhkan aku, sekali lagi, teriak Hachi. Boleh, jawabnya Seraya menghampiri. Mendadak ia mengangsurkan kedua tangannya untuk menyengkeram dada pendeta itu. Para hadirin heran bukan main. Si pendeta bertubuh tinggi besar, sedang ia sendiri kurus kecil. Hachi adalah ahli dalam ilmu menyengkeram dan membanting. Bagaimana ia berani menyerang musuh dengan cengkeraman? Sambil menyeringai si sastrawan menyengkeram pundak lawan dan menubruk terus dan memeluk leher si pendeta, Seraya menendang dengan kedua kaki. Tendangan itu mengenakan tepat pada jalanan darah di lutut dan tampa. Ampun lagi, Hachi jatuh berlutut. Tapi sebagai jago, dalam kekalahan, ia tak bingung. Dengan cepat, ia membalik tangan, menyengkeram punggung pemuda itu yang lalu dibanting dan ditindih dengan tubuhnya yang seperti raksasa. Aduh! Aduh teriak si sastrawan sambil meleletkan lidah dan membuat muka yang lucu-lucu. Tongpei, Healan Pit dan yang lain-lain sekarang insyaf, bahwa pemuda itu adalah seorang ahli yang berkepandayan tinggi dan yang bertujuan untuk mengacau pertemuan Chiang Bun Jin. Sementara itu, San Hui Hang terus melayani Siang Kuan Tiat Seng dengan hebatnya. Sebagai pentolan Ngau Yau Ngundi Hang Yang Hau, kepandayan San Hui Hang yang paling disedani adalah Tia Lian Teng, ilmu teratai besi, yaitu ilmu menendang dengan sepatu yang berujung besi tajam. Dengan pengalaman puluhan tahun, Siang Kuan Tiat Seng tahu kelihayan lawannya. Maka itu, setiap kali kaki Nona San bergerak, buru-buru ia melompat mundur atau ke samping. Tapi, dalam pada itu, diam-diam ia merasa sangat malu, sebab, sebagai seorang kenamaan dalam dunia Kang O, ia masih belum dapat merubuhkan seorang wanita muda, sesudah bertempur hampir seratus jurus. Di lain pihak, makin lama Hui Hang menendang makin gencar dan kakinya selalu ditujukan ke bagian-bagian tubuh lawan yang berbahaya. Tiat Seng jadi bingung dan segera mengambil keputusan untuk menggunakan puluhan cwe-nya. Tiba-tiba ia melompat mundur dan tertawa berkah-kakan. Tendangan-tendanganmu sama sekali tiada harganya, katanya, mengejek, dan terus menghisap pipa. Hui Hang buru-buru melompat mundur. Tiba-tiba, pada paras muka Tiat Seng terjadi perubahan aneh. Matanya mendelik dan ia mengawasi si Nona dengan sorot metu seekor anjing gila. Sesaat kemudian, seraya berteriak keras, ia menyeruduk bagaikan kerbau edan. Melihat begitu, si Nona jadi keder dan secepat kilat melompat ke samping. Tiat Seng menyelonong terus, menerjang ke arah hokongan. Ke Tiat Yo yang berdiri di belakang pembesar itu, buru-buru melompat ke depan, menangkap tangan Tiat Seng dan mendorongnya, sehingga sesudah terhuyung, ia rubuh di lantai. Tapi dengan lekas ia bangun berdiri dan menyeruduk pula ke meja lain. Semua orang terkejut. Dilihat kera caranya, ia ternyata gila mendadak. Owi melirik adiknya sambil tersenyum. Ia mengerti, bahwa kejadian itu adalah pekerjaan lengso. Tadi, waktu mengembalikan Hun Chue, diam-diam si Nona menaruh semacam racun di kepala pipa, sehingga, begitu dihisap, racun itu lantas saja bekerja. Di lain saat, siang ke Antiat Seng bergulingan di lantai, menubruk dan memeluk satu kaki meja yang lalu digeragotinya, seperti caranya seekor anjing gila. Semua orang menyaksikan dengan mulut ternganga dan bulu mereka bangun semua. Sedang yang lain membungkam, haci seorang terus mencaci. Binatang kecil. Si ucai bangsat. Ini semua gara-gara mutenaknya. Kura-kura nyali kecil. Lebih baik kau tutup mulut, si sastrawan mengejek. Kalau aku mau maki kau, mau apa kau, si ucai bangsat teriak haci. Kau hanya berani terhadap aku, hu-e-je, si sastrawan. Apa kau berani terhadap Taiswe? Jika kau manusia bernyali, coba katakan, Taiswe bangsat, si pendeta yang sudah setengah kalap, lantas saja berteriak, Taiswe bangsat. Baru saja perkataan itu keluar dari mulutnya. Ia terkesiap dan insyaf bahwa lidahnya terpeleset. Aku, aku, sebenarnya mau mencaci kau, katanya, terputus-putus. Si sastrawan tertawa nyaring. Aku bukan Taiswe, katanya. Aku sudah kata, nyali-mu nyali cecurut. Dalam bingungnya karena khawatir mendapat hukuman, haci segera menubruk. Pemuda itu mengegus dan mendorongnya, sehingga ia rubuh terguling dan apa mau, ia jatuh menimbi siang kean Tiat Seng yang sedang menggeragoti kaki meja. Tiat Seng berbalik dan memeluknya, akan kemudian membuka mulut untuk menggigit kepalanya. Ia coba memberontak, tapi pelukan itu bagaikan lingkaran besi dan di lain saat, kepalanya sudah digigit sehingga berlumuran darah. Bagus. Bagus seru si sastrawan seraya menepuk-nepuk tangan. Perlahan-lahan ia mendekati meja Gio Kliong Pue dan mendadak tangannya menyambar buah-buah cangkir. Ia menengok ke arah San Hui Hang, mengangsurkan sebuah cangkir dan berkata, cangkir sudah didapat, mari kita berlalu si nona terkejut. Ia belum mengenal pemuda itu, tapi mengapa dia begitu manis terhadapnya? Tapi ia tak sempat memikir panjang-panjang. Ia mengangguk, menyambuti cangkir itu dan lalu mengikuti dari belakang. Enam Wyesu yang melindungi Hokong An, lantas saja berteriak-teriak, tangkap. Tangkap Mat Mata. Tangkap pencuri cangkir seraya berteriak-teriak, mereka mengejar. Tadi, sesudah Siang Hek Chie dan Siang Pek Chie menolong kedua saudara Nye, jumlah Wyesu yang menjaga di luar pintu lantas saja ditambah. Sekarang, mendengar teriakan di dalam, mereka lantas saja menerjang masuk sambil menghunus senjata. Dipimpin oleh Anteotok, mereka segera mengurung si sastrawan dan San Hui Hong. Si sastrawan tersenyum. Kalau kamu maju setindak lagi, aku akan segera membanting cangkir ini, katanya seraya mengangkat tangannya yang memegang cangkir. Para Wyesu bersangci dan serentak mereka menghentikan tindakan. Melihat bahaya besar, San Hui Hong mengeluh dan menyesalkan kebodohannya sendiri. Ia menghadiri Chiang Bun Jin Tai Wei hanyalah untuk melihat-lihat keramaian dan sama sekali tidak mempunyai maksud lain. Ia menyesal dan merasa tidak mengerti, mengapa ia mengikuti pemuda itu. Ongi khawatir sangat dan melirik adiknya. Lengsung menjelenggelengkan kepala untuk melarang kakaknya bergerak. Memang juga, dalam menghadapi begitu banyak musuh, jika turun tangan, mereka hanya akan membuang jiwa secara cuma-cuma. Sementara itu, Hei Lampit sudah bangun berdiri dan menghampiri dengan tindakan lebar. Semua orang mengawasi dengan hati berdebar-debar. Mereka yakin, bahwa sekali turun tangan, Hei Lampit akan dapat merubuhkan kedua orang muda itu. Sanko Nio, sekarang kita harus mengubah sikap, kata si sastrawan sambil tertawa. Jika cangkir ini dibanting, mungkin sekali, sebelum jatuh, sudah ada orang yang menyangganya. Begini saja, aku akan meneriakan satu, dua, tiga dan berbareng dengan perkataan tiga, kita meremukan di dalam tangan. Memang juga Hei Lampit ingin menangkap cangkir itu waktu dibanting dan oleh karenanya, begitu mendengar perkataan si sastrawan, ia segera menghentikan tindakannya. Melihat begitu, Kam Lim Hoi Cik Sengpong Pia tertawa terbahak-bahak dan lalu menghampiri. Saudara kecil, katanya sesudah berhadapan dengan si sastrawan, boleh aku mendapat tahu si dan namamu yang besar? Hari ini kau telah mendapat muka terang. Kau telah menggetarkan seluruh rimba persilatan. Maka itu, mana boleh kau tidak meninggalkan si dan nama pemuda itu tersenyum? Tak perlu, jawabnya. Pertama, ku datang bukan untuk merebut nama dan kedua, bukan untuk menarik keuntungan. Melihat cangkir giyok yang indah itu, aku merasa suka dan ingin membawanya pulang untuk dibuat main. Sesudah merasa bosan, aku akan segera mengembalikannya, Tong Pia tertawa. Saudara kecil, ilmu silatmu sangat luar biasa, katanya pula. Sesudah memperhatikan beberapa lama, belum juga aku dapat menebak asal-usul ilmu silatmu dan siapa adanya gurumu. Mungkin sekali, antara kita masih terdapat ikatan erat. Saudara kecil, orang muda suka main-main adalah kejadian lumrah. Dengan memandang mukaku, Hoktaiswe pasti tidak akan merasa gusar. Saudara kecil, lebih baik kau masuk lagi dan makan minum pula sambil menonton keramaian. Ia berpaling ke arah para Yesus Raya berkata, mundurlah. Saudara kecil ini sahabat kita. Ia hanya gulon-gulon dan tak perlu kalian menghunus senjata. Mendengar perkataan itu, semua Yesus lantas saja mundur. Orang si Tong, aku sungkan masuk dalam perangkapmu, kata si sastrawan sambil tersenyum. Kalau kau maju setindak lagi, aku akan segera meremukan cangkir ini. Kalau benar kau laki-laki, pinjamkanlah cangkir ini kepada aku. Aku akan membawanya pulang dan main-main tiga hari lamanya. Sesudah lewat tiga hari, aku akan mengembalikannya. Dengan hati berdebar-debar, semua orang mengawasi Tong Pei. Kam Lim Hwi Cik Seng tertawa terbahak-bahak. Urusan kecil, katanya. Tapi, saudara kecil, cangkir yang berada dalam tanganmu belum ada pemiliknya. Sebagaimana kau tahu, dengan baik hati Hok Taiswe telah menghadiahkan sebuah cangkir kepadaku. Begini saja, aku akan meminjamkan cangkirku itu. Kau boleh bermain-main dalam tempo yang tidak terbatas dan nanti, sesudah bosan, barulah kau memulangkannya kepadaku. Bagaimana? Apa? Kau setuju? Sehabis berkata begitu, ia menghampiri meja cangkir, mengambil sehelai sutra sulam dan lalu menaruh cangkirnya sendiri di dalam sutra itu. Kemudian, dengan sikap hormat, ia mengangsurkannya kepada si sastrawan seraya berkata, Saudara kecil, kau ambillah itulah kejadian yang tidak diduga-duga. Semua orang menganggap bahwa Tong Pei tengah menggunakan siasat untuk merebut pulang kedua cangkir itu. Tapi di luar dugaan, ia ternyata tidak berdusta. Bukan saja yang lain, tapi si sastrawan sendiri pun merasa heran. Kau bergelar Kam Lim Hoi Cip Seng, benar saja tanganmu sangat terbuka, katanya. Cangkir-cangkir ini tiada bedanya, sehingga tidak perlu ditukar pergi datang. Cangkir San Ko Nio, kita andayakan saja telah dipinjamkan oleh He Tai Jin. Tong Tai Hiap, kau harus jadi penanggung. Hei Tai Jin, kau tak usah khawatir. Selewatnya tiga hari, jika cangkirmu belum juga kembali, kau boleh memintanya dari Tong Tai Hiap, baiklah, kata Tong Pei. Aku tanggung jawab segala-galanya. San Ko Nio, kau jangan menyukarkan aku, sambil berkata begitu, ia bertindak mendekati Hui Hong. Si Nona gugup. Ia melirik si sastrawan seraya berkata dengan suara terputus-putus, aku, aku, tiba-tiba, tiba-tiba saja, Tong Pei menggentus pergelangan tangan Hui Hong dengan sikutnya. Selaka seru Nona San dan Cangkir yang dicekalnya terbang ke atas. Hampir berbareng, tangan kanan Tong Pei menjemput Cangkir yang berada di dalam sutera, sedang tangan kirinya mengebah sutera itu yang lantas saja menggulung tangan si sastrawan. Sesaat itu juga, telunjuk tangan kanannya menotok jalanan darah Edelun, Kietai dan Hapko, sedang tangan kirinya. Menyanggah Cangkir Hui Hong yang sedang melayang turun. Dengan sekali menendang, Nona San dibuatnya rubuh di lantai. Ingun Hiat terletak di pundak, Kietai Hiat disikut dan Hapko Hiat di antara jempol dan telunjuk. Begitu lekas ketiga jalanan darah itu tertotok, seluruh lengan dan tangan si sastrawan lemas dan ia tidak bertenaga lagi untuk meremukan Cangkir yang dicekalnya. Semua kejadian itu terjadi dalam sekejap mata. Sebelum orang bisa melihat tegas, Hui Hong dan si sastrawan sudah rebah di lantai, sedang Tong Pei sendiri sudah menaruh tiga buah cangkir itu di atas meja, akan kemudian kembali ke kursi Tai Suie dengan sikap tenang. Sesaat kemudian, ruangan itu seolah-olah tergetar karena tampik sorak yang gemuruh. Kue Giok Tong, yang duduk bersama-sama Oui, mengurut-urut jenggotnya seraya berkata dengan suara perlahan, benar-benar lihai. Tong Tai Hiat bukan saja sudah merubuhkan kedua orang muda itu dalam tempo begitu pendek, tapi juga berhasil merebut Cangkir dalam keadaan utuh. Salah sedikit saja, Cangkir itu tentu akan hancur atau rusak. Tapi di samping kelihayan Tong Tai Hiat, kita harus lebih mengagumi besarnya nyali kedua orang muda itu. Tia Lau Tei, bagaimana pendapatmu Oui manggut-manggutkan kepalanya? Hebat, benar-benar hebat, katanya. Sementara itu, beberapa Wiesu sudah mengikat Hui Hong dan si sastrawan yang lalu digusur ke hadapan Hokong An. Tahan saja dulu, kita boleh memeriksa mereka belakangan, kata pembesar itu. Kita tidak boleh memadamkan kegembiraan para tamu kita. Anteotok, mintalah mereka meneruskan pertandingan, baiklah, kata Anteotok yang segera mengumumkan, bahwa pertandingan akan segera dilanjutkan. Oui menonton pertandingan-pertandingan dengan pikiran kusut. Ia khawatir sangat akan keselamatan Maid Hong, karena kedua anak itu sudah direbut pulang oleh ayahnya. Mendadak, selagi pertandingan berlangsung, terdengar teriakan seorang Wiesu yang menjaga di luar, Seng Cie, Firman Kaisar, datang semua tetamu terkejut, tapi Hokong An dan para pembesar tidak jadi kaget, Karena datangnya Firman di tengah malam buta bukan kejadian luar biasa. Hyoto, meja sembah yang, lantas saja dipasang dan Hokong An menerima Firman sambil berlutut, diikuti oleh semua pembesar dan para orang gagah. Mau tak mau, Oui terpaksa turut berlutut. Yang membawa Firman adalah seorang Taikam tua. Lau Kiyahie, yang dikenal Hokong An dan di belakang Taikam itu mengikuti empat orang Siawiye. Begitu tiba di depan pintu, Lau Kiyahie menghentikan tindakannya, memuka Firman dan lalu membacanya, Ditujukan kepada pengpulsiang Siai Hokong An. Seorang penjahat lelaki dan seorang penjahat perempuan yang barusan ditawan, harus segera diserahkan untuk dibawa ke keraton. Firman Kaisar, Hokong An terkejut. Apa bisa Hongsiang mendapat tuarta mengenai kejadian di sini secara begitu cepat? Tanyanya di dalam hati. Perlu apa Hongsiang mengambil kedua penjahat itu sesudah mengaturkan terima kasih, Ia bangun berdiri dan mengawasi Taikam itu. Hatinya jadi semakin curiga. Biji match Lau Kiyahie memain dan paras mukanya pucat. Di samping itu, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Menurut peraturan, seorang Taikam yang membawa firman harus membacanya di ruangan tengah dan menghadap ke selatan. Tapi kali ini ia membacanya di ambang pintu dan menghadap ke dalam rumah. Lau Kiyahie adalah seorang Taikam tua dan tidak mungkin ia tak tahu atau sengaja mau melanggar peraturan itu. Memikir begitu, Hokong An segera mengetahui bahwa dalam hal itu terselip sesuatu yang luar biasa. Lau Kongkong, masuklah dan minum teh, katanya sambil tersenyum. Kongkong boleh sekalian melihat-lihat pertandingan antara para orang gagah? Bagus. Bagus kata si Taikam. Tapi di lain saat, alisnya berkerut dan ia berkata pula, Terima kasih atas undangan Taishu Wei. Tapi aku tidak dapat berdiam lama-lama karena Hongsi yang sedang menunggu. Hokong An lantas saja mengerti bahwa firman itu adalah firman palsu dan keempat si Yehie yang berdiri di belakang Lau Kiyahie juga palsu. Dengan paras muka tidak berubah, ia tersenyum dan berkata pula, Lau Kongkong, siapa adanya saudara-saudara si Yehie yang mengiringi kau? Aku belum pernah melihat mereka, Lau Kiyahie terguguh. Sesaat kemudian barulah ia dapat menjawab, Mereka, mereka, orang baru dari lain provinsi, Sekarang Hokong An mendapat kepastian bahwa keempat si Yehie itu adalah si Yehie palsu. Mengapa? Karena jabatan si Yehie, yaitu pengawal pribadi Kaisar Cheng, Hanya diberikan kepada bangsa Boan Chiu atau orang-orang yang leluhurnya telah banyak berjasa kepada kerajaan Cheng. Ia mengerti bahwa tindakan sekarang yang paling penting adalah memisahkan keempat orang itu dari Lau Kiyahie. Maka itu, sambil menunjuk Hui Hang dan si sastrawan, ia berkata, Kalau begitu, si Yehie tol aku boleh membawa mereka salah seorang si Yehie lantas saja maju mendekati si sastrawan. Tiba-tiba Hokong An membentak, tunggu dulu. Boleh aku mendapat tahu si si Yehie tol aku itu yang mulia? Menurut kebiasaan memang Hokong An selalu berlaku hormat kepada si Yehie keraton dan selalu memanggil mereka dengan panggilan si Yehie tol aku. Tapi, oleh karena kedudukan si Yehie jauh lebih rendah daripada pembesar itu, Maka menurut adat istiadat, jika ditanya, ia haruslah menghampiri dan menjawabnya sambil membungkuk. Tapi si Yehie itu hanya menjawab, Aku si Tio sudah berapa lama Tio tol aku berada di keraton tanya pula pembesar itu. Mengapa kita belum pernah bertemu sebelum dia keburu menjawab, Mendagak seorang si Yehie yang berbadan gemuk dan berdiri di belakang Lau Kiyahie, Mengayunkan tangannya dan serupa senjata rahasia yang bentuknya menyerupai alat-alat tenun dan sinarnya putih berkelebatan menyambar meja Gio Kriong Pue. Sambaran Ginso, alat-alat tenun dari perak, hebat luar biasa, dan kalau kena, semua cangkir pasti akan wancur. Sambil mengeluarkan teriakan kaget, sejumlah Wiesu segera melepaskan senjata rahasia mereka. Hampir berbareng, Tio Lian Chie dan sebagainya, kira-kira tujuh-delapan senjata rahasia menyambar ke arah Ginso. Tapi si Yehie gemuk itu pun segera mengayun kedua tangannya dan tujuh-delapan senjata rahasia terbang menyusul. Di lain saat, terdengar suara tering-terang-tering, dan semua senjata rahasia para Wiesu terpukul jatuh oleh senjata rahasia si gemuk, sedang Ginso sudah tiba di atas meja. Dan sungguh aneh, begitu menggaet salah sebuah cangkir, senjata rahasia itu terbang balik dan akhirnya kembali di tangan si Si Yehie gemuk. Untuk sejenak seluruh ruangan sunyi senyap. Semua mat mengawasi pertunjukan menakjubkan itu dengan mata membelalak dan mulut ternganga. Sekonyong-konyong kesunyian dipecahkan dengan teriakan, Tio Samko orang yang berteriak ialah Houwi. Ternyata, yang menyamar sebagai Si Yehie gemuk bukan lain daripada Tio Po An San, sedang Si Yehie yang mau menolong si sastrawan juga seorang tokoh Ang Hoa Hue, yaitu Kwi Chian Chiu Chiu Sieng Eng. Sudah lama jago-jago Ang Hoa Hue itu menanti di luar gedung Hokong An. Pada waktu si sastrawan tertangkap, Tai Kam Lau Chiehie kebetulan lewat di depan gedung. Mereka lalu membekuknya dan menulis sebuah firman palsu. Hanya sayang, karena tidak mengerti peraturan keraton, maka begitu menjalankan siasat, rahasia mereka segera ketahuan. Melihat kecurigaan Hokong An, Tio Po An San segera mendahului melepaskan Houwi Yan Ginso berhasil merebut sebuah cangkir Giyok Ryong Pue. Senjata rahasia itu yang berbentuk setengah lingkaran dan yang bisa terbang balik ke tangan yang melepaskannya, adalah senjata istimewa buatan Tio Po An San sendiri. Hampir berbareng dengan direbutnya Giyok Ryong Pue, Po An San mendengar seruan Tio San Kola kaget, karena seruan itu bernada penuh kecintaan dan kegerangan. Dengan matanya yang sangat tajam, ia menyapu seluruh ruangan, tapi ia tidak bisa menebak siapa yang berteriak begitu. Sebagaimana diketahui, semenjak Houwi berpisahan dengan Tio Po An San, banyak tahun telah berlalu sehingga romen dan potongan badan Houwi sudah berubah banyak. Jangankan ia sekarang menyamar, sekalipun tidak, Tio Po An San tentu tak akan dapat mengenalinya. Dalam keadaan berbahaya, Po An San tidak bisa membuang-buang tempo lagi untuk mencari orang yang menyebutkan namanya. Di lain saat, kedua tangannya bergerak-gerak, diiring dengan suara menyambarnya senjata-senjata rahasia. Setiap senjata rahasia memadamkan sebatang lilin dan dalam sekejap mata, ruangan itu sudah menjadi gelap bulitah. Hou Kong An, jaga Piawia berteriak. Dua orang mengeluarkan teriakan kesakitan, rupanya mereka kena senjata rahasia. Sementara itu sudah terdengar suara bentrokan senjata, sebab seorang Wiesu yang berkepandayan tinggi mulai bertempur melawan Cio Siang Eng. Angkat kaki demikian terdengar pula seruan Tio Po An San yang mengerti, bahwa di tempat itu, di mana berkumpul banyak sekali kaki tangan Hou Kong An yang berkepandayan tinggi, ia dan kawan-kawannya tidak boleh berdiam terlalu lama. Kalau sampai dikurung, pihaknya bisa celaka. Tapi pada saat itu, Cio Siang Eng sudah bertempur hebat dengan seorang Wiesu dan dua kawannya sudah turut menerjang. Pada waktu si sastrawan dibekuk oleh Tong Pei, Ong Wies sebenarnya sudah berniat turun tangan. Tapi karena melihat banyaknya musuh dan salah seorang dari keempat siang bunjin besar itu saja belum tentu dapat dijatuhkan olehnya, maka ia sudah menahan hati. Tapi sekarang, sesudah munculnya Tio Po An San dan semua lilin padam, ia lantas melompat ke sastrawan itu. Waktu Tong Pei menotok, ia sudah lihat, bahwa yang ditotok adalah Engun Hiat, Kie Chie Hiat dan Hap Kok Hiat. Maka itu, begitu berdekatan, ia segera menepuk Tian Chong Hiat, dipundasi sastrawan. Tepukan itu segera membuka Engun Hiat yang tertotok. Sesudah itu, ia menekan tiantai Hiat si sastrawan. Mendadak, kesiuran angin telapak tangan menyambar. Buru-buru Ong Hui membalik tangan kirinya dan menyambut pukulan itu. Tiba-tiba ia terkesiap, karena tenaga lawan berat luar biasa dan waktu kedua telapak tangan kebentroh, badannya bergoyang dan ia terpaksa mundur setengah tindak. Dengan cepat ia mengempos semangat dan menahan tekanan tenaga lawan dengan lewekangnya. Di lain saat, ia mengeluh, sebab tenaga lawan menyerang dengan saling susul bagaikan gelombang samudera. Ia mengerti, bahwa keadaannya berbahaya sekali, sebab, begitu lekas lilin-lilin dinyalakan lagi, ia pasti akan kena dibekuk. Kejadian di atas, yang harus dituturkan agak panjang lebar, sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Sekonyong-konyong terdengar suara si sastrawan, terima kasih atas pertolonganmu, sambil berkata begitu, ia melompat. Begitu si sastrawan melompat, Orwi lantas saja tersadar akan kekeliruannya. Aku hanya membuka Ingun Hiat, sehingga Kietai dan Hap Kok Hiat tentu dibuka oleh orang yang sedang mengadu tenaga denganku, katanya di dalam hati. Dengan demikian, dia bukan lawan, tapi kawan, di lain pihak, orang itu pun memikir sedemikian. Ia hanya membuka Kietai dan Hap Kok Hiat, sehingga Ingun Hiat pasti dibuka oleh Orwi. Maka itu, seraya tersenyum, kedua-duanya lantas menarik pulang lewekang mereka dan melompat mundur. Si sastrawan segera mendukung San Hwi Hang dan kemudian kabur secepat-cepatnya. Ho Kong An sudah dibunuh olahku, teriaknya. Orang-orang gagah dari Syaulim Pei, seranglah bagian timur. Orang-orang gagah Butong Pai, seranglah bagian barat. Hayo, serang. Serang. Serang di antara suara beradunya senjata, teriakan itu kedengarannya menyeramkan sekali. Mendengar Ho Kong An dibinasakan, para Wiesu mengeluarkan keringat dingin. Di samping itu, teriakan si sastrawan juga mengejutkan banyak orang. Apa benar Syaulim Pei dan Bu Tong Pei memberontak? Dalam keadaan kalut, tiba-tiba terdengar teriakan Tong Pei, Ho Tai Suwe tidak kurang suatu apa. Jangan kena dikelabui kawanan penjahat waktu lilin-lilin sudah dinyalakan lagi, Tio Po An San, Cio Xiang Eng, si sastrawan dan San Hwi Hang sudah tak kelihatan mata hidungnya. Ho Kong An kelihatan duduk tenang di kursinya dengan dia pit oleh Tong Pei dan Helan Pit, sedang di sekitarnya berdiri kurang lebih 60 Wiesu. Ciyang Bun Jin Syaulim Pei, Tai Tai Sian Su dan Ciyang Bun Jin Bu Tong Pei, Bu Cheng Chu, juga masih duduk di kursi mereka. Ho Kong An tersenyum seraya berkata, Penjahat telah berdusa dan ku harap Sian Su serta Tuti yang jangan jadi jengkel. Sehabis Ho Kong An bicara, An de'otok menghampiri dan berkata seraya membungkuk, Aku tak punya kemampuan, sehingga kawanan penjahat bisa kabur. Harap Tai Suwe suka memaafkan, pembesar itu tertawa dan menggoyang-goyangkan tangannya. Bukan, itu bukan kesalahan kalian, katanya. Ku tahu, bahwa karena ingin melindungi aku, maka kalian tidak memperdulikan lagi beberapa penjahat kecil itu, lah merasa senang sekali, sebab ia telah membuktikan, bahwa semua pengawalnya cukup setia terhadap dirinya. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata pula, pengacauan beberapa bangsat kecil itu tidak berarti. Kehilangan sebuah cangkir, hektometer, juga tidak berarti banyak. Di hari kemudian, mungkin sekali ada seorang Chiang Bun Jin yang dapat merebut pulang cangkir itu dan membekuk penjahatnya. Jika benar terjadi begitu, maka cangkir yang direbut pulang itu akan dihadiahkan kepadanya. Untuk merebut pulang, orang bukan saja harus mengadu ilmu silat, tapi juga harus mengadu kepintaran. Bukankah kejadian itu akan lebih menarik hati daripada pertandingan yang dilangsungkan pada malam ini. Pernyataan pembesar itu disambut dengan sorak-sorai oleh para hadirin. Hokongan benar-benar lihai. Ongwi meliriknya dan diam-diam ia pun memuji kepintaran pembesar itu yang bisa segera menggunakan setiap kesempatan untuk keuntungan dirinya sendiri dengan berkata begitu, Hokongan bukan. Saja sudah mengecilkan kedosaan akibat kehilangan cangkir, tapi juga melontarkan racun ke pihak Ang Hoa Hwee. Dalam rimba perselatan terdapat banyak sekali manusia-manusia yang khas akan harta dan pangkat. Mereka itu sudah pasti akan menggunakan segala rupa jalan untuk merebut cangkir Giyokliong Puee dari tangan Ang Hoa Hwee dan dengan sendirinya, Ang Hoa Hwee harus menghadapi banyak lawan berat. Biarlah mereka melangsungkan pertandingan. Kata pembesar itu kepada Anteotok. Baiklah, jawaban Teotok yang lalu bicara dengan suara nyaring. Hoktaiswe telah memerintahkan supaya pertandingan diteruskan untuk merebut ketiga Giyokliong Puee, mendengar itu, orang-orang yang ingin turut dalam pertandingan lantas saja siap sedia. Dengan hati berderbar-derbar, sebagian mengawasi tujuh cangkir yang berdiri di atas meja dan sebagian pula melirik empat kursi Tai Suie yang masih kosong. Mereka mendapat kenyataan bahwa Chiang Bun Jin Kun Kun Tu, Si Leng To Jin, sudah meninggalkan kursi Tai Suie yang tadi didudukinya. Rupanya, karena merasa tidak ungkulan menghadapi begitu banyak lawan tangguh, ia mengundurkan diri supaya tidak mendapat malu. Sementara itu, Ong Hui merasa bingung karena di dalam hatinya muncul beberapa pertanyaan. Kira bagaimana kedua putra Hokongan direbut pulang? Ia menyamar sebagai Chiang Bun Jin Hoa Kun Bun. Apakah rahasianya terbuka? Apakah pihak lawan sudah memasang jebakan, sehingga sampai sekarang mereka masih belum turun tangan? Siapakah yang tadi mengadu tenaga luakang dengannya? Ia mengerti bahwa makin lama dirinya jadi makin terancam. Akan tetapi, sebab pertama pertanyaan-pertanyaan itu belum mendapat jawaban, Kedua, sebab Hang Jin Eng berada di situ dan ia merasa tidak rela kalau sampai manusia kejam itu bisa kabur lagi dan ketiga, lantaran ia sangat kepingin tahu siapa yang akan merebut ketiga cangkir giyok itu. Maka, biarpun sangat ingin berlalu, ia masih tetap duduk di situ. Tapi sebab yang terutama ialah karena ia merasa bahwa Wan Cie Ie pasti akan datang ke tempat itu. Itulah sebab yang sebenarnya, mengapa, meskipun menghadapi bahaya, ia masih tidak berkisar. Sementara itu, dalam gelanggang sudah bertempur dua pasang Chiang Bun Jin yang semuanya menggunakan senjata. Dengan sekali melirik, Ong Wui mengetahui bahwa ilmu silat mereka banyak lebih tinggi daripada orang-orang yang sudah turun ke gelanggang terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, seorang yang bersenjata Sam Chiat Kun kena dikalahkan. Pihak pemenang, seorang yang bersenjata Liu Seng Tui, Bandering, ialah Tong Huaitu dari Tai Goan Hu, yang bergelar Liu Seng Kan Goat. Si Bandering mengejar bulan. Ong Wui lantas saja ingat, bahwa pada beberapa bulan yang lalu, ketika ia bertempur dengan Chiang Siye Seng Hiong, mereka pernah menyebut-nyebut Liu Seng Kan Goatong Loosu. Bandering Tong Huaitu benar lihai. Dalam belasan jurus saja, ia sudah menjatuhkan orang yang bersenjata Sam Chiat Kun. Sesudah itu, maju lagi dua orang, tapi mereka pun dapat dikalahkan dengan mudah sekali. Dalam pertandingan antara jago-jago silat, kecuali kalau mereka sedang mengadu tenaga W.E. Kang, dalam satu dua gebrakan saja, mereka sudah tahu, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah. Orang-orang yang sekarang bertanding kebanyakan belum pernah mengenal satu sama lain dan pada hakikatnya, mereka sungkan menanam bibit permusuhan. Maka itu, begitu lekas seseorang merasa kepandainya kalah, buru-buru ia mengundurkan diri. Orang-orang yang berkepandainan cetek, diam-diam merasa kecewa, karena pertandingan-pertandingan yang sekarang berlangsung tidak sehebat pertempuran yang tadi terjadi di antara San Hui Hang, Aoyang Kong Ceng, Hachi Hwa Oshio dan lain-lain. Akan tetapi, orang-orang yang berkepandainan tinggi mengetahui bahwa makin lama jago-jago yang turun ke gelanggang makin tinggi kepandainya. Melihat begitu, beberapa Chiang Bunjin yang semula ingin turut bertanding, jadi mundur dengan sendirinya. Walaupun mereka semua berlaku hati-hati, tapi karena begitu turun ke gelanggang setiap orang berusaha untuk merebut kemenangan dan juga karena senjata tiada matanya, maka, sesudah pertandingan berlangsung beberapa lama, tiga Chiang Bunjin binasa dan tujuh orang lain terluka berat. Hanya sebab orang merasa juri terhadap Hokong An, maka murid-murid korban-korban itu tidak berani mengumbar nafsu. Tapi dalam rimba persilatan pada zaman itu, soal sakit hati sangat diutamakan dan dalam sejarah persilatan, banyak sekali manusia menjadi korban sebab gara-gara sakit hati. Demikianlah, Chiang Bunjin tai isuai yang diadakan oleh Hokong An telah membawa akibat yang sangat buruk dalam rimba persilatan di wilayah Tionggoan. Selama pemerintahan Kaisar-Kaisar Sancai, Konghiai dan Yangcheng, orang-orang gagah dalam rimba persilatan berulang-ulang memberontak terhadap kekuasaan bangsa Boan Chiu. 100 tahun lebih pemerintah Boan gagal dalam usaha untuk menindas mereka. Tapi sesudah Kaisar Tian Leong, mereka saling bunuh-membunuh dan tidak mempunyai semangat lagi untuk turut serta dalam gerakan merobohkan pemerintahan Boan. Dengan demikian, suatu penyakit hebat di dalam perut Kaisar-Kaisar Boan telah dapat disinkirkan. Dari sini dapatlah dilihat bahwa meskipun tujuan Chiang Bunjin tai isuai tidak berhasil seluruhnya, akan tetapi maksud terutama dari Hokong An yaitu mengadu domba jago-jago silat telah tercapai. Belakangan sejumlah tokoh persilatan telah berdaya sekeras-kerasnya untuk mengakhiri permusuhan. Untung juga, berkat usaha mereka, permusuhan agak meredah, biarpun tidak habis syontronya. Orang-orang yang tidak mengerti busuknya siasar Hokong An, hanya menganggap bahwa permusuhan dalam rimba persilatan adalah karena bangsa Boan masih besar rejekinya dan mereka tinggal berpeluk tangan. Sementara itu, Liu Sengkan Goa Tong Huaychul sudah merobohkan lima orang Chiang Bunjin. Lain-lain orang yang tadinya ingin menyerbu, jadi juri sendirinya. Dia sahabat Siong Sia Sem Hiong, biarlah dia memperoleh sebuah cangkir, kata Oui di dalam hati. Pada saat itu dari luar tiba-tiba berjalan masuk seorang perwira ala mendekati Hokong An dan bicara bisik-bisik Hokong An menganggup beberapa kali dan perwira tersebut iantas saja berjalan keluar lagi. Setibanya di depan pintu, ia berseru, Hokai Suwai mengundang masuk Tian Loosu, Chiang Bunjin Tian Liong Bun bagian utara seorang perwira lain yang menjaga di luar pintu, lantas saja mengulangi undangan itu. Oui dan Leng Soh saling melirik. Di dalam hati, mereka agak terkejut. Beberapa saat kemudian, Tian Kuilong bertindak masuk. Ia mengenakan Tung Sha, jubah panjang, dan makwa, paras mukanya tersenyum-senyum dan di belakangnya mengikuti delapan orang. Ia menghampiri Hokong An dan memberi hormat dengan membungkuk. Pembesar itu mengangkat kedua tangannya dan berkata sambil tertawa. Tian Loosu, kau duduklah semua jago mengawasi Tian Kuilong, banyak antaranya dengan rasa mendongkol. Nama Tian Leong Bun telah menggetarkan rimba persilatan dan selama lebih dari seratus tahun, sedang keluarga Tian berdiri berendeng dengan tiga keluarga lain, yaitu Oung, Diao dan Hoan. Dalam setiap turunan, keempat keluarga itu selalu mempunyai jago-jago yang dimalui orang. Orang Su Tian itu masuk ke dalam Chiang Bun Jin Taihwe dengan lagak agung-agungan dan bahkan Hokong An sendiri memperlakukannya dengan segala kehormatan. Apakah ia benar-benar mempunyai isi? Menurut surat undangan, setiap partai yang menghadiri pertemuan itu hanya boleh datang dengan empat orang. Tapi Tian Kuilong membawa delapan pengikut. Di samping itu, untuk memperlihatkan bahwa dia adalah lain dari yang lain, dia datang sangat terlambat. Itulah beberapa sebab yang menerbitkan rasa mendongkolnya banyak orang. Sesudah memberi hormat kepada Hokong An, Tian Kuilong manggut-manggutkan kepalanya kepada Chiang Bun Jin Xiao Ling dan Bu Tong Pei. Rupanya mereka belum bersahabat. Tapi Kam Lim Huichit Sen Tong Pei menyambutnya dengan hangat sekali. Sambil menepuk-nepuk pundak Kuilong, Tong Pei berkata, Hiyan Tu'e, aku sangat memikirkan kau. Aku bingung karena kau belum juga datang. Jika kau terlambat dan tidak keburu mengantongi sebuah giyok liong pui'e, mana enak aku membawa pulang cangkirku? Aku khawatir di kemudian hari kau akan meminta cangkirku. Kalau sampai kejadian begitu, aku hanya bisa menyerahkan kepada kau dengan kedua tangan. Sehabis berkata begitu, ia tertawa terbahak-bahak. Tian Kuilong turut tertawa. Mana bisa aku menandingi to'a ko katanya. Dengan memperoleh perlindungan to'a ko. Aku sudah merasa sangat girang jika bisa membawa pulang sebuah cangkir perak. Pembicaraan itu menambah rasa mendongkol dalam hatinya banyak orang. Meskipun kata-kata mereka sopan santun, tapi dalam kata-kata itu menggenggam arti, bahwa mereka menganggap, cangkir giyok liong pui'e sudah berada di dalam saku. Hal ini dengan sendirinya merupakan sikap memandang rendah kepada lain-lain cian bunjin. Tongpe biasa berlaku manis terhadap semua orang. Tapi sikapnya terhadap Tian Kuilong luar biasa manis, seolah-olah mereka berdua adalah saudara-saudara angkat. Antara orang yang naik darahnya adalah Hou Rui sendiri. Mengingat perbuatannya Tian Kuilong yang sangat rendah terhadap Biao Jin Hong, ia segera mengambil keputusan, bahwa andai kata si orang si Tian bisa mengantongi cangkir giyok, ia akan segera turun tangan. Waktu Tian Kuilong masuk, pertandingan terhenti untuk sementara waktu, tapi sekarang sudah dimulai lagi. Tian Kuilong tidak lantas turun ke gelanggang, tapi duduk menonton sambil minum arak. Ia mengambil sikap acuh-ta'acuh, kadang-kadang tersenyum dan kadang-kadang berbisik-bisik dengan Tongpei. Tapi semua orang sudah bisa menebak akal liciknya. Di luar dia mengambil sikap seperti jago jempolan yang sungkan mengadu ilmu dengan orang biasa. Tapi maksud sebenarnya, dia mau menunggu sampai yang lain-lain lelah supaya bisa mengantongi kemenangannya dengan sekali pukul. Sesudah menunggu beberapa lama di kursi Tai Suiei dan belum ada orang yang menantang lagi, Liu Sengkan Goa Tonghua itu sekonyong-konyong melompat bangun dan menghampiri Tian Kuilong. Tian Loosu, katanya, aku si orang si Tong memohon pelajaran. Semua orang terkejut. Menurut pantas, orang yang duduk di kursi Tai Suiei yang ditantang. Tapi sekarang, ia berbalik menantang. Perlu apa terburu-buru kata Kuilong sambil tersenyum, sedang tangannya masih tetap mencekal cawan arak. Menurut pendapatku lebih cepat kita bertanding lebih baik lagi, kata Tong Huaitu. Sekarang, mumpung masih bertenaga, aku memohon pelajaran dari Tian Loosu. Janganlah Loosu menunggu sampai aku sudah lelah sekali, Tong Huaitu adalah seorang pulos, segala apa yang dipikirnya lantas saja keluar dari mulutnya. Perkataannya itu, yang melucuti topeng si orang si Tian, disambut dengan sorakan oleh sejumlah orang. Sekarang Tian Kuilong tidak bisa menolak lagi. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Tong Pei, Toh aku, sekarang aku terpaksa harus memperlihatkan kebodohanku, aku memberi selamat kepada Tian Tei dan ku percaya, begitu bergeberak, begitu kau merebut kemenangan, kata Tong Pei. Tong Huaitu menengok dan menatap wajah Tong Pei dengan mata mendeli. Tong Loosu katanya dengan suara kasar. Hok Tai Iswe telah menganggap kau sebagai seorang dari empat siang bunjin besar dan mengundang kau datang ke sini sebagai wasit. Tapi ku rasa, kenyataannya tidak sesuai dengan tugasmu, disemprot begitu, paras muka Tong Pei lantas saja berubah merah. Dengan memaksakan diri untuk tertawa, ia berkata, di bagian mana yang aku berlaku kurang benar. Ku harap Tong Loosu suka memberi petunjuk, sebelum aku bertempur dengan Tian Loosu, sebagai seorang wasitka sudah mengeluarkan perkataan yang miring sebelah, jawabnya. Orang gagah di kolong langit. Berkumpul di sini dan mereka semua mendengar apa yang diucapkan olehmu, bukan main rasa malu dan gusarnya Tong Pei. Selama beberapa tahun, jago-jago rimba persilaran sangat menghormatinya dan selalu memanggilnya dengan panggilan Tong Tai Hiap. Tak binyana, di hadapan orang banyak, ia telah disikat begitu pedas. Tapi ia seorang yang sangat cerdik. Biarpun gusar, ia masih bisa menahan sabar. Ia tersenyum seraya berkata, Baiklah. Aku pun mendoakan agar Tong Loosu bisa memperoleh kemenangan. Tian Kui Long melirik Tong Pei dengan sorot metap penuh arti, seolah-olah ia hendak mengatakan, bahwa ia pasti akan menghajar yang tak tahu adat itu. Perlahan-lahan ia bertindak masuk ke dalam gelanggang dan berkata, Tong Loosu, hayolah melihat Kui Long tidak membuka pakaian luar dan juga tidak membawa senjata, Tong Huai itu jadi gusar. Tian Loosu, apakah kau mau menyambut Liu Seng Tui dengan tangan kosong tanyanya? Tian Kui Long adalah seorang licik yang sangat berhati-hati. Tadi, ia merasa, bahwa jika ia bisa menjatuhkan lawannya dalam dua-tiga gebrakan, maka namanya akan naik tinggi. Tapi sekarang, melihat tubuh Tong Huai Chu yang kekar kokoh dan tindakannya yang sangat mantap, ia agak bersangsi. Maka itu, buru-buru ia memutar haluan dan berkata sambil tertawa, Tong Loosu adalah seorang kenamaan dalam rimba persilatan. Di kalangan Kang O, siapakah yang tidak mengenal ilmu Liu Sengkan Goat? Meskipun menggunakan senjata, belum tentu aku bisa menandingi Loosu, ia menggapai dan murid kepalanya, Chowun Kie, segera menyerahkan sebatang pedang kepadanya. Sambil mengibas dengan tangan kirinya, Kui Long berkata, hayolah. Melihat lawannya tidak menghunus pedang, Tong Huai Chu jadi makin mendongkol, tapi sekarang, tanpa memperdulikan lagi, ia segera menggerakkan kedua bandringnya. Begitu digerakkan dengan menggunakan luokang, rantai bandring lantas saja berdiri tegak, bagaikan Toya. Bagus banyak orang memuji sambil menekpuk tangan. Di lain saat, sedang bandring kiri masih berdiri tegak di tengah udara, bandring kanan sudah menyambar dada Tian Kui Long. Tapi, waktu terpisah hanya setengah kaki dari dada Kui Long, bandring itu mendadak berhenti, disusul dengan bandring kiri yang menyambar kempungan. Ternyata, serangan bandring pertama hanya gertakan dan serangan yang kedua barulah serangan sesungguhnya. Itulah salah satu jurus dari ilmu bandring liusenkan Goat. Tian Kui Long agak terkejut, sambil menggeser kaki, ia mengangkat pedang yang masih berada dalam sarungnya untuk menangkis. Tong Hwa itu jadi makin gusar, karena perbuatan itu terang-terang menghina padanya. Sambil mengerahkan luokang, ia memutar kedua bandringnya dan menyerang bagaikan hujan dan angin. Kedua bandring itu menyambar-nyambar tak hentinya yang satu perlahan, yang lain cepat, yang satu serangan gertakan, yang lain serangan sesungguhnya, yang cepat belum tentu berisi, yang perlahan belum tentu kosong, kosong-kosong berisi dan berisi-berisi kosong. Tian Kui Long terus melayani dengan sarung pedang, dengan menggunakan pukulan-pukulan dari Tian Leong Kiam. Sesudah bertempur 30 jurus lebih, Tian Kui Long mulai dapat memahami ilmu bandring lawannya. Mendadak sarung pedangnya menyambar lutut Tong Huay Tung. Serangan itu bukan menggunakan ilmu pedang, tapi ilmu menotok lengan poan keantit. Tong Huay Tung kaget, buru-buru ia menarik kaki kirinya ke belakang. Kui Long segera melintangkan sarung pedang dan menyabek pahalawan. Kali ini ia menyerang dengan menggunakan ilmu silat gada. Dalam bingungnya Tong Huay Tung jadi nekat. Dengan sekali mengedut, bandring kiri naik ke atas dan kemudian, dengan sekali mendorong dengan tangan kiri, bandring itu menyambar alis Tian Kui Long. Itulah pukulan nekat yang bertujuan, biarlah celaka bersama-sama. Tian Kui Long sedikit pun tidak menduga, bahwa lawan akan bertindak begitu. Sarung pedangnya sudah hampir mengena pada Tong Huay Tung, tapi bandring pun sudah dekat sekali dengan alisnya. Kalau sama-sama kena, Tong Huay Tung akan lumpuh satu kakinya, tapi ia sendiri akan binasa. Tapi dia sungguh lihai. Pada detik yang sangat berbahaya, ia masih keburu menyampok rantai bandring dengan sarung pedang. Sekarang, dari menyerang ia berbalik memelah diri dan kedudukannya berubah jelek. Hampir berbareng Tong Huay Tung mengedut liu sentui dan rantainya lantas saja melibat di sarung pedang. Ia membetot dan bandring kanan digunakan untuk menghantam lawan. Semua orang mengawasi sambil menahan nafas. Dengan senjata sudah terlibat, jika Tian Kui Long ingin menyelamatkan jiwa, tidak boleh tidak ia harus melepaskan pedangnya dan melompat mundur. Tiba-tiba terdengar suara SRT sesosok sinar hijau berkelebat dan pedang Tian Kui Long yang sudah keluar dari sarungnya. Sekali menyambar, pergelangan tangan kanan Tong Huay Tung sudah terluka. Ternyata, karena sarungnya dibetot, secara kebetulan pedang itu terhunus dan Tian Kui Long yang tidak mau menyianyakan kesempatan baik, segera melukai lawannya. Ia maju dua tindak dan telunjuk tangan kirinya menotok tiga jalan darah di dada Tong Huay Tung, yang lantas saja tidak bisa bergerak lagi, sedang kedua bandringnya jatuh di lantai. Sambil tertawa Kui Long memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Tong Huay Tung sudah mengalah katanya. Meskipun menang, tapi sebab kemenangan itu diperoleh lantaran kebetulan, maka kecuali Tong Pei dan beberapa orang lain, para hadirin tidak bersorak-sorai untuk memujinya. Tanpa membuka jalan darah Tong Huay Tung, Kui Long segera duduk di kursi Tai Suie dan beromong-omong dengan Tong Pei sambil tertawa-tawa. Sedikitpun ia tidak menghiraukan bekas lawannya yang masih berdiri terus di tengah gelanggang bagaikan patung. Di antara para tamu terdapat banyak ahli tiam hiat. Mereka merasa mendongkol akan sikap si orang si Tian, tapi mereka tahu bahwa jika menolong Tong Huay Tung, mereka akan bermusuhan dengan Tian Kui Long dan Tong Pei. Si orang si Tian masih tidak apa, tapi nama Kam Lim Hui Chitsung Tong Pei terlalu besar untuk disentuh. Maka itulah, mereka tidak berani mencari urusan. Sekonyong-konyong di bagian barat ruangan perjamuan berdiri seorang pria yang bertubuh tinggi besar. Ia mencekal sebatang toya baja yang panjang dan besar dan dengan tindakan lebar ia menghampiri Tian Kui Long. Orang si Tian bentaknya. Mengapa kau membiarkan dia berdiri terus di situ? Siapakah kau? Cuong tanya Kui Long. Aku Li Teng Pa, jawabnya. Hayo. Buka jalan darah Tong Loosu suaranya keras dan nyaring luar biasa, sehingga seluruh ruangan seolah-olah tergetar. Mendengar nama Li Teng Pa, semua orang agak herna. Li Teng Pa adalah murid kepala dari Chiang Bun Jin Partai Ngotai Pei. Ia membuka sebuah piau kiok di Han An, Provinsi Siam Sei, dan toyanya yang diberi nama Ngo Leng Kun telah mendapat nama besar dalam merimba persilatan, sedang ngolong Piao Kiok sangat terkenal di tujuh provinsi Tiongkok Utara. Semua orang merasa agak heran, bahwa sebagai Cong Piao Tau yang namanya Kesohor, ia ternyata seorang kasar dan sembrono. Tian Kui Long tetap duduk di kursinya. Sebenarnya ia sudah mendengar nama Li Teng Pa, tapi ia berlagak pailon. Chuan dari Partai Mana tanyanya dengan pura-pura heran. Li Teng Pa jadi gusar. Apa kau belum pernah mendengar nama Ngo Tai Pei bentaknya? Kui Long menggelengkan kepala. Ngo Tai Pei ia menegas dengan nada mengejek. Bukan Cip Tai, bukan Patai? Orang Sitian, kata pula Li Teng Pa. Kita sama-sama orang merimba persilatan. Bukalah jalan darah Tong Loosu, apakah kau sahabat Tong Loosu? Tanyanya. Bukan, jawabnya. Aku belum pernah mengenalnya. Tapi karena kau mempermainkan orang, aku merasa tak tega untuk melihatnya. Kui Long mengerutkan alis. Aku hanya bisa tamhiat, guruku tidak mengajar aku membuka jalan darah yang tertotok, katanya dengan suara menyesal. Aku tidak percaya teriak si Sembrono. Sementara itu, Hok Kong An dan orang-orang sebawahannya menonton kejadian itu dengan tersenyum-senyum. Mereka tahu, bahwa Tian Kui Long sedang mempermainkan bekas lawannya, tapi sesudah menonton banyak pertempuran, lelucon itu merupakan selingan yang menarik hati. Melihat Hok Kong An tertawa-tawa, Kui Long jadi makin mengangkat. Begini saja katanya. Kau tendanglah lututnya. Sekali ditendang, jalan darahnya akan terbuka, apa benar tanya Li Teng Pa. Itulah apa yang diajarkan oleh guruku, tapi aku sendiri belum pernah mencoba, jawabnya. Si Sembrono segera menghampiri Tong Huaitu dan menendang salah satu lututnya. Tendangan itu tidak keras, tapi Tong Huaitu roboh terguling dengan tak bisa bangun berdiri. Li Teng Pa baru tahu, bahwa ia sudah diakali. Hok Kong An tertawa terbahak-bahak, diturut oleh kaki tangannya. Beberapa orang gagah sebenarnya ingin menegur Tian Kuilong untuk leluconnya yang melewati batas, tapi melihat kegembiraan kawanan pembesar itu, mereka tidak berani membuka mulut. Terima kasih.